Halo gamers, kembali bersama buku yang lain guys Dan gue masih main di TOTK atau Throne of the Kingdom Dan di video kali ini gue mau bahas mengenai sistem VIP ya guys ya VIP di game ini ya Yang notabene adalah Apakah ini free to play? Atau pay to win banget? Atau free to play friendly? Menurut gue sih ini di tengah-tengah sih Kenapa? Karena ini game cukup baik ya Kalian bisa dapet VIP secara gratis Kalian gak perlu top up cuy Ini kan gue butuh 8-7-10 lagi ya Nanti kalian bisa grinding nih dari beginian tuh VIP XP ini per hari dapet ya Berarti kan ini harusnya 22 hari ke depan Lo bisa dapetin lagi Bisa naik lagi VIP-nya kan Sesimpelnya itu ini gue bisa buy ini Cuma belum bisa ininya Ini gue udah di VIP 8 ya by the way Nah kalian juga bisa grinding lagi VIP dari mana? Dari Expedition Nih di yang ke-22 ini ya Begitu kalian udah nyampe di Palace 22 Kalian bisa masuk ke sini Ini bisa lagi nanti di 24 24 nanti bisa dapet lagi beginian ya Satu ininya tuh dapetnya 200 ditambah 500, 700 ditambah 1000 1700 ya langsung Nanti selanjutnya mungkin nambah lagi nih Tapi Palace 24 agak berat sih Palace 24 agak berat Ini 22 ke 23 aja 2,5 juta RSS RSS aja Terus wall 22 Barak 22 Barak gue masih 15 Wallnya ini Wallnya juga gila nih Mamam 1,5 juta sama 7 juta Gila Ini gue kayaknya bakal nge-gas di Hero Hall dulu nih Kalo gini nih Sama Barak ya Buat perang ya Buat naikin meritnya gue nih guys Meritnya gue masih di Serasa Om 9 ribu coy Nanti kita gas kuih gas Sudah ini juga mempengaruhi ya Ini daily juga nih guys Ini daily Ih ini lawan Wu sekarang Dua kali meritnya ya Lucu juga ya Bisa begitu ya Bisa berubah-berubah ya Hari-harinya ya Nah disini nanti nambah terus Tapi nambahnya cuma 10 ingot sih Ya perharinya Duitnya ini nambah nih Dari 30 ribu Terus jadi 40 ribu Kesini jadi 40 ribu juga masih Jadi 50 tuh 50 ini jadi 60 ribu Dan ini makin bawah makin kenceng lah Cuman kan kita sampe peles dua-dua ya Masih mentok di meritnya itu 5,5 juta 55 juta coy Anjrit 55 juta Perang ampe Perang ampe Gimana tuh kayak gitu caranya tuh Nah sekarang gue sekalian mau gacha Tipis-tipis juga guys Gacha tipis-tipis guys 5 ya Wish me luck nih guys Teori Sobersyukur nih Gue ngarepnya dapetnya itu SSR lah Apa aja lah anjir Let's go Teori Sobersyukur guys Anjrit Dikasihnya R-R begini loh Woy Anjir 555 nya R cuy Gila luar biasa sekali Teori Sobersyukur R semua Ini faction gue tunggu Sampai nanti Keluar Chaopi ya Kalau misalnya Chaopi nya masih sama Kayak di hero legendaris Itu wajib punya Soalnya coy Gak ada itu Lu pasti rusak Ini gila Ini 5 tadi Disini 3 Gue zong Anjir Speechless sih Advance itu berapa sih SSR R nya itu 51% Dan tadi gue dapet 55 nya itu coy Anjir Mau bersyukur agak berat ya Kalau gini caranya ya Agak berat memang Tapi yaudah lah Syukurin aja Ini ada W Kita coba dapet siapa nih Semoga Chaoren ya Dianway oke lah Not bad lah Yang ini dapet siapa nih Yuji Aduh Nggak gue pake Dianway oke lah Dianway kepake ya Dianway kepake guys Dianway guys Dianway kepake guys Buat apa? Buat Ngelubu Yang pertama Buat kedua Bandit tuh kepake Tapi sisanya yaudah lah Nggak kepake guys Yuji Oh Yuji gue udah dapet 3 kali Ternyata Oke ini mau naikin juga Nggak bisa ya Nah ini lah ya Agak berat di pertumbuhan ininya Kalau kalian gacenya apes ya Jadi kalau bagi kalian yang gacenya apes Yaudah Nikmatin aja guys At least kan ini bisa digrinding nih Hari-hari Nah nanti ini kalau Di VIP 8 Kalian dapet hero selection nih Lo bisa pilih nih Mau dapet siapa nih Dianway Sucu Dan kawan-kawannya ya Yaoren Yuijin Gojia Zawiyun Dan kawan-kawannya Nah ini kita lihat ya Nah ini untuk yang di 1 doang nih Barat ini Season 1 doang Hero-hero season 1 Hero season 2 nya Kita coba lihat Dianway Gojia Taishichi Blablabla Ini sama ini Kita coba lihat lagi guys Kedepannya lagi Sama ya Sama sih ini semua nih Mungkin nanti kalau gue udah bisa beli Mungkin akan gue coba Record ya Jadi kita sama-sama tau Nanti VIP 19 di mentoknya nih Sama sih Cawaran Sucu Dianway Jauh Yuan Dan kawan-kawan Oke pangtong Dan kawan-kawan Kita dapet item ini juga nih Ini udah tier 20 Yang tersaktinya ya Terus dapet juga Resorts tuh Gila 10 juta cuy Mantap cuy Ini kalau mau top up Bisa top up Langsung aja nih Ada privilege Seperti ini Nah ini privilege kita bisa baca ya Nanti di mentoknya itu adalah Free building time Jadi kalian getok-getok tuh Gratis di 100 menit awal cuy Misalnya kalian getok Itu perlu 120 menit Dengan kalian di VIP 19 Kalian cuma perlu getoknya 20 menit doang Free tech research 100 menit Scroll through this 100 menit Action point lo bisa beli Ini AP Dalam satu hari Bisa beli 26 kali March point Bisa beli 26 kali Normal marching speed Tambah 50% Siege marching speed Tambahnya 30% Nih privilege-nya nih Kalau kalian VIP 19 Disini Ini masih sama 50-30 ya Cuman disininya berkurang nih Ini berkurang semua ya Seperti itu 50-30 Ini berkurang semua Berarti ini mentoknya di 50-30 ya Kita lihat nih Ini kan kurang-kurang doang ya Privilegenya Nah 50-30 Itu ada di VIP 15 Jadi kalian sebenarnya cukup Sampai VIP 15 aja sih Normal marching speed Sama siege marching speednya Ini udah maksimal Jadi ini Juga menolong kaum-kaum Free-to-play ya Jadi yang Sultan nih Marching speednya Ngegasnya tuh Nggak sekencang Yang kayak orang gila Ini kalau terus naik nih 50 Terus jadi Misalnya ini berapa nih 50-25 ya Tuh 50 Ini kalau naik 5% 5% Terus 100% Anjrit Cepet banget cuy Nanti jalannya repot Siege marching speed juga Dia ke kota Dia RO Dia ke kota Dia return Wah Ribet Jadi sistem VIP ini Juga menurut gue Cukup baik ya Cukup ramah lingkungan lah Untuk free-to-play lah Intinya seperti itu ya Walaupun memang tetap Pasti ada gap ya Di VIP 15 nih 50-30 Nah kalau kita Di VIP 8 Ini kan gue VIP 8 nih Tambahnya tuh 35% Marching speednya tuh 8% Oke lah Kedepannya 40-10 Seperti itu Ini dari ininya nambah ya 21 jadi 24 Ini bisa beli 10 kali Yang ini bisa beli 11 kali Ini normal marching speednya Nambahnya berapa persen tuh 5% sama 2% 5% sama 2% 5% sama 2% Nah tetap ya Nah disini normal marching speednya udah 50% Di VIP 11 Ini udah bentok Marching speednya Sedangkan siege Yang buat kotanya itu Di 15 guys Bentoknya dia di 30 soalnya Seperti itu Untuk hadiah-hadiahnya Tadi juga udah gue bahas ya Jadi Game ini pay to win banget gak bang Ya sebenernya gak juga sih Karena kalian bisa gerindingin daily cuy VIP ini kalian bisa gerindingin daily Dikasih disini Lalu di expedition juga dikasih Gitu ya Ya cukup oke lah Not bad lah Ya Walaupun memang grindingnya akan lama Gitu ya Tapi at least Ada mentoknya At least tuh ada mentoknya guys Kita lihat ya VIPnya ini ada mentoknya di berapa sih Anjir Mentoknya itu di VIP 19 tuh At least ada mentoknya lah Jadi kalo free to play lumayannya bertahun-tahun Ih VIP 19 Bisa Tapi bertahun-tahun ya Gue gak tau nih bertahun-tahun Atau berbelas tahun Atau berpuluh tahun Gue gak tau Karena belum dihitung Seperti itu ya Oke deh Mungkin segitu aja guys Di video kali ini guys Semoga bermanfaat Semoga informatif Jangan lupa buat subscribe Lama komen Nyalain juga notifikasinya Supaya gak tinggal Ini informasi Seperti ini Khususnya dari gue guys Dan juga bagi kalian yang mau gue bahas apa Kalian mungkin bisa Bisa tulis kolom komentar ya Untuk meta-meta Mungkin nanti akan gue coba bahas ya Sejauh ini sih Kalo free to play Atau kalo low spender lah Pake meta Yang lu dapet hero nya aja udah Kayak gue nih pake zota Ini gue coba nih Anjir Bintang 2 coy Ampas Mendingan dia Udah bertato Disini ya Disini ada tato nya nih Pahayu gak seksi Dan lebih berguna Anjrit Lebih berguna Sesimpel itu guys Oke deh Mungkin segitu aja Thank you for watching And see you next video Bye bye Ciao